Kasus warga negara asing memiliki KTP Bali secara ilegal masih terus berlanjut. Berdasarkan pemberitaan sebelumnya seorang WNA asal Surya, bernama Muhammad Kaib, kedapatan memiliki KTP Bali. Ia diketahui membuat KTP Bali tersebut dari seorang calo bernama Wayan, yang mana pada Rabu 15 Maret 2023, WNA tersebut akan lanjut diproses oleh Kejaksaan Negeri dan Pasar. Informasi lebih lengkap terkait berita ini akan dilaporkan rekan Putu Hadi Dharma Putri, reporter Tribun Bali. Silakan laporan Anda rekan Putu Hadi. Terima kasih, Rakan Yustina. Benar sekali bahwa pada pagi hari tadi, seorang WNA asal Surya, bernama Muhammad Kaib, telah diserahkan oleh kantor imigrasi dan pasar ke Kejaksaan Negeri dan Pasar untuk diperiksa lebih lanjut mengenai kepemilikan KTP WNI secara ilegal, yang mana Muhammad Kaib diketahui memiliki KTP ilegal berasal dari seorang calo bernama Wayan, yang diketahui pula ia membayar Wayan besar jutaan rupiah, sehingga ia dalam waktu seminggu bisa mendapatkan KTP ilegal tersebut. Ketika dikonfirmasi oleh awal media, Teddy Riyandi, selaku Kepala Kantor Imigrasi KTP Iden Pasar, membenarkan adanya penyerahan tersebut, yang mana ketika ditanya mengenai motif Muhammad Kaib ingin membuat kartu tanda penduduk WNI tersebut, ia beralasan bahwa ia akan bermisnis di Bali dan juga memudahkan dia membuka rekening. Namun, di lain sisi juga, Muhammad Kaib sendiri mengaku di jebak, namun itu masih akan diselidiki lagi di kejaksaan. Nah, saat penangkapan, Muhammad Kaib ini diketahui tinggal bersama seorang pacarnya, yang juga seorang warga negara asing berkebangsaan Filipina, yang juga mengaku ke Bali untuk berwisata. Sekian yang bisa dilaporkan, Pak Panisina, waktu dikembalikan. Baik, terima kasih atas laporan dan darikan butuh hadir reporter Tribun Bali, selamat bertugas ke Bali. Berikut kami tampilkan wawancara bersama Teddy Riyandi, selaku Kepala Kantor Imigrasi Klas 1 TPI Iden Pasar. Baik, selamat pagi, bahwa hari ini Kantor Imigrasi Klas 1 TPI Iden Pasar akan menyerahkan satu warga negara asing, warga negara suriah, atas nama Muhammad Kaib. Muhammad Kaib ini pada hari ini akan kita serahkan ke kejaksaan negeri dan pasar. Jadi Muhammad Kaib ini kita amankan berdasarkan operasi gabungan kantor wilayah Kementerian Hukum dan HAM, yaitu Timpora, melakukan operasi gabungan dan ditemukan satu warga negara asing, berwarga negara suriah, atas nama Muhammad Kaib. Dalam pemeriksaan ini, saudara Muhammad Kaib ternyata memiliki KTP, memiliki Kartu Tanda Penduduk Indonesia. Tuhan, yang terkini 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 ter